Intro Gubernur Bali Wayan Koster berharap Yayasan Dwi Jendra sebagai salah satu lembaga pendidikan besar di Bali bisa mewujudkan cita-cita pendiri untuk berkontribusi menyiapkan sumber daya manusia SDM Bali yang mumpuni atau unggul Hal ini disampaikan Gubernur Koster saat memberikan kuliah umum serangkaian Dharma Santi tahun baru SAKES 1941 dengan tema Membangun Pendidikan untuk Mewujudkan Nangun Sat Kerti Lo ke Bali di Aula Yayasan Dwi Jendra Denpasar Gubernur Wayan Koster dalam kuliah umumnya mengharapkan Yayasan Dwi Jendra beserta lembaga lembaga pendidikan lainnya di Bali bisa menjadi jembatan untuk menarik dana-dana pusat di bidang pendidikan sehingga kontribusi perwisata Bali ke pusat bisa kembali lagi ke Bali dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia Keberadaan Yayasan Dwi Jendra sebagai lembaga pendidikan di Bali yang berdiri sejak 1957 sangat penting Pengelola Yayasan diminta menjaganya dan melaksanakan visi-visi dan cita-cita pendirinya dengan baik Kesadaran terhadap cita-cita pendiri dan nama besar Dangyang Dwi Jendra harus menjadi semangat pengabdian penyelenggaran pendidikan di Yayasan Dwi Jendra Saya berharap dengan penyelenggaran pendidikan di sini kondisinya akan kondisif, solid semua kembali pada cita-cita pendiri Yayasan Dwi Jendra ini dengan nama yang kita meliarkan, kita sucikan Ketua Yayasan Dwi Jendra Ikutut Wirawan menyampaikan Yayasan Dwi Jendra sendiri selama ini telah mengajak peserta didik untuk terus serta menestarikan kesenian, sasra dan bahasa Bali Peningkatan mutu di sini juga melalui pendekatan karakter bagaimana menjadi orang Bali yang seutuhnya Peningkatan mutu di sini tidak saja pada masalah akademis tapi kami akan mendekankan juga pada masalah karakter bagaimana menjadi orang Bali yang sebutuhnya itulah sebenarnya cita-cita sesuai dengan apa yang terkuang dalam waktu tahun 53 Lebih lanjut, Viakes sangat mendukung program Gubernur Bali Wayan Koster yang ingin kembali menghidupkan kebudayaan Bali sebagai identitas lokal Yayasan Dwi Jendra sendiri telah mengajak peserta didik untuk terus serta menestarikan kesenian, sasra dan bahasa Bali Indra Vijaya Bali TV Terima kasih